Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di Saung Baraya Oke kali ini ada tutorial terbaru dari Saung Baraya Ini ada handphone Xiaomi Redmi 4A Kondisinya ini sangat mengenaskan sekali Kita akan ganti to screen Kebetulan to screennya berwarna putih Setoknya Kata yang punya tidak masalah Ini sambil ditunggu Sama yang punya Kita kejar tayang aja Katanya rumahnya jauh Oke langsung kita bongkar Backdoor nya Kita akan melakukan pergantian to screen yang baru Hanya to screennya saja Kebetulan Ini pernah Ada sebulannya Sudah pernah di service Bagian To screennya Ternyata pecah lagi Oke kita buka Ini penutup mesinnya Ya sudah terbuka Buka dulu soket baterai Kemudian Soket fleksibel tombol power Kemudian soket LCD Kemudian To screen ini Soket Fleksibel to screennya Lalu kabel antena Jangan lupa Dilepas Kemudian Cabut atau lepas Baterai nya Sudah terlepas Baterai nya Lanjut Kita angkat mesin Hati-hati Ada fleksibel mainboard Yang menuju ke bawah Dilepas dulu Sudah terlepas Selanjutnya Kita Akan Blower To screennya kita lepas Kita gunakan Suhu 2 strip Panasnya Dan anginnya 4 strip Kebetulan Ini Gampang sekali Mudah Sudah tahu Ini Masalahnya Dulu pernah Servisan Kita Ya Sedikit lagi Sudah terlepas Kita akan Lepas LCD Dulu Biar aman Kita Amankan Dulu Kita akan Bersihkan Lemnya Agak Menempel Ke LCD Sambil Bantu Di Blower Dihangatkan Dihangatkan Sudah terlepas LCD Lanjut Lanjut Kita bersihkan Gunakan Tisu Yang baru Lihat channel Songbaraya Mohon dukungannya Lagi Kejar Jam Tayang Ini Ini To screennya Kita lepas Ini Plastiknya Lalu Kita kasih Double tip Bagian Bawah Dan Bagian Atas Kita Sesuaikan Kita Gunting Fungsinya Untuk Mengasih Jarak Ke LCD Karena Kita Tidak Memakai Lem Oca Atasnya Kita Kasih Double tip Disesuaikan Ukurannya Sudah Selesai Lanjut Kita Pengelemahan Ini Bagian Tulang Setelah Kita Bersihkan Dari Sisa Sisa Lem Kita Gunakan Lem Bening Saja Mengikuti To screen Berwarna Putih Kebetulan Stoknya Emang Tinggal Warna Putih Binggiran To screen Bersihkan Kita Berikan Lem Lem Juga Yang Khusus Bagi Keluarga besar Saungbaraya Mohon dukungannya Dengan Cara Comment Sebanyak-banyaknya Nanti Nanti Ada Kejutan Dari Saungbaraya Dan Badaksel Mohon doanya Oke Lanjut Setelah Dilem Kita pasang kembali LCD Dan To screen Sekalian Kita pasang Setelah Menunggu Satu Menitan Lebih Karena Ini Durasinya Sambil Dimandorin Sama Yang Punya Jadi Kita Gerak Cepat Biar Cair Biar Cair Biar Ngebul Dapurnya Pelan-pelan Sambil Kita akan Amankan Dulu Menggunakan Karet Gelang Biar Tidak Kemana-mana Toskreennya Tidak Lari Sekalian Kita pasang Mesinnya Karena Biasa Durasi Ini Dimandorin Kita pasang Sekaligus Kita akan Rapihkan Ya Kita Pasang Dulu Sesuaikan Kalau ada Bagian Bawah Mesin Yang Mengganjal Kita Colok Colok Aja Terima Oke Sekali lagi Buat Kerabat Saudara Songbaraya Walaupun Tidak ada Dalam Group Di WA Silahkan Tonton Akan Dihitung Komen Sebanyak Banyaknya Kita Pasang Baterainya Ini Kemudian Kita Tutup Kembali Penutup Sekalian Kita Akan Baut Amankan Lagi Menggunakan Karet Gelang Biar Tidak Lari To Screen Takutnya Mengangkang Oke Sambil Baut Kita Buka Karet Gelang Kita Akan Pasang Backdoor Sekalian Sekalian Nanti Kita Pasang Kembali Karet Biar Sekalian Dibawa Pulang Karet Nggak Apa Gratis Bonus Kisaran 2 Jam Menunggu Kering Lemnya Biar Paten Oke Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Menjadi Bahan Inspirasi Dan Bermanfaat Bagi Kita Semua Barokah Dunia Akhirat Mudah-mudahan Rejeki Kita Lancar Amin Ya Rabbal Alamin Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax